Halo dan selamat datang kembali. Artinya sejak Indonesia dilatih oleh Sintayong, Indonesia berhasil naik 31 peringkat atau 31 tangga ke peringkat nomor 142. Tentu ini adalah bukti progres dari Indonesia sejak dilatih oleh Sintayong. Jadi menurut hemat saya teman-teman, Sintayong melewati beberapa fase dalam melatih timnas Indonesia. Dimulai dari fase proses, karena dia mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda, artinya dia membangun fondasi yang baru. Bagi timnas Indonesia yang seperti saya jelaskan beberapa kali, dia membangun generasi emas dari Indonesia yang diharapkan bertahan untuk minimal 10 tahun ke depan. Walaupun sekarang pun kita melihat ya sebetulnya Sintayong belum juga mendapatkan komposisi yang pas, tapi ya dia terus berupaya semaksimal mungkin. Dan setelah dijalankan proses ini, baru kita melihat adanya progres. Nah progres ini dilihat dari mana sih? Bukan saja dari ranking FIFA ya. Karena kan dari ranking FIFA itu menggambarkan ya progres dari sebuah timnas. Walaupun ranking FIFA ini ya sebetulnya nggak penting-penting amat sih dan juga tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan sebuah timnas. Tapi dari ranking FIFA ini bisa kelihatan progresnya dari sebuah timnas. Karena kan untuk bisa terus rankingnya ini naik, ya sebuah timnas itu harus bisa mengumpulkan poin. Cara mengumpulkan poinnya itu tentu dengan mendapatkan hasil akhir yang positif. Apakah itu sebuah kemenangan atau juga hasil imbang. Artinya selama dilatih oleh Sintayong, Indonesia mengumpulkan banyak sekali poin. Sehingga sekarang mereka berada di peringkat nomor 142. Nah pertama kan yang dijalankan oleh Sintayong ini adalah proses. Membangun fondasi yang baru. Tentu banyak sekali kekalahan juga yang dialami oleh timnas Indonesia ya. Artinya ya nggak selalu meraih kemenangan. Apalagi ketika bermain di venue netral atau juga bermain di kandang tim lawan. Tapi kan segala bentuk kekalahan tersebut menjadi seperti pelajaran. Bukan saja bagi Sintayong, tapi juga bagi para pemain. Dan artinya ya kita juga perlu memberikan apresiasi kepada semua pemain dari timnas Indonesia. Yang membeli timnas Indonesia selama ini dan juga tentunya kepada Sintayong. Karena ya berkat mereka lah, berkat kesatuan diantara mereka. Jadi kesatuan diantara para pemain dan juga dengan jajaran pelatih lah. Sekarang kita melihat ada progres dari Indonesia. Jadi setelah dijalankan proses dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Kemudian ada progres yang pertama dilihat dari ranking FIFA yang bisa juga dikatakan meroket ya. Dalam beberapa tahun terakhir karena ya nggak begitu gampang sih untuk bisa naik peringkatnya cukup signifikan ya. Dan saya pikir nggak ada salahnya juga jika kita menyambut ranking FIFA Indonesia yang sekarang sudah berada mendekati 100 besar dengan positif. Dan juga kita harapkan ya rankingnya akan terus naik. Nah dan seperti yang tadi saya katakan nggak penting-penting amat ranking FIFA ini. Tapi ya ranking FIFA ini sebetulnya juga vital bagi para pemain dari Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri ya. Nah teman-teman tahu juga kan jadi tentu klub-klub yang ingin merekrut para pemain Indonesia melihat juga ini rankingnya di mana. Jangan sampai nanti pemain tersebut sulit mendapatkan izin kerja. Dan selain itu juga ranking FIFA juga menentukan tim tersebut akan masuk ke pot nomor berapa untuk undian sebuah turnamen. Nah kan jika rankingnya terus naik. Nah Indonesia nanti akan bisa masuk ke pot 3 bahkan mungkin nanti ke pot 2. Nah artinya dari segi undian nanti bisa diuntungkan juga Indonesia. Kecuali kan sebagai tuan rumah. Kalau sebagai tuan rumahnya masuk ke pot 1. Jadi pertama proses dijalankan, progres bisa dilihat di ranking FIFA. Kedua juga dari keberhasilan Indonesia untuk lolos ke Piala AC Senior. Betul kan? Itu juga kan ya nggak gampang dong bagi Shin Taeyong. Dan saya masih ingat pada saat itu kan ya nggak ada ya pemain-pemain diaspora Indonesia. Ada cuma satu makhluk kan dia kan pemain asing yang lama bermain di Indonesia. Kemudian dinaturalisasi. Mayoritas adalah pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi lokal. Artinya Liga 1 ya. Tapi kan sekarang sudah berbeda. Shin Taeyong memang meminta pemain-pemain keturunan karena memang targetnya sudah next step. Sudah ke atas. Sudah ya ingin naik level lah. Naik level kemana ya? Tentu naik level ke Asia. Jadi ingin bersaing di level Asia. Jadi ini bukan saja untuk menembus ke level Asia. Kalau mau untuk menembus ke level Asia ya bisa saja sih Indonesia lolos. Sebelumnya juga sudah lolos kan? Sebelum dilatih oleh Shin Taeyong kan sudah pernah lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Pernah kan 2 kali terus 1 kali sebagai tuan rumah. Tapi kan yang diinginkan oleh Shin Taeyong dan tentunya oleh para pemain dan kita semua agar Indonesia itu bisa bersaing di level Asia. Bisa bersaing. Bisa membuat kejutan demi kejutan. Yang juga mereka lakukan kan di Piala Asia lalu. Banyak yang pesimis Indonesia bisa lolos dari fase grup. Saya termasuk yang optimis walaupun saya realistis. Saya realistis dan saya menjelaskan bahwa peluang dari Indonesia sangat tipis. Tapi kan ya setipis apapun peluang tersebut. Ya artinya ada peluang bagi Indonesia. Bukan artinya gak ada peluang dan mereka lolos. Walaupun ya memang juga karena Oman ya. Oman itu bermain imbang ya. Saya lupa lawan siapa lawan Kyrgyzstan kalau gak salah ya. Saya lupa itu ya satu sama. Nah tapi kan Indonesia bisa menang lawan Vietnam. Ya mainnya bagus. Kemudian lawan Irak sebetulnya mainnya gak buruk. Tapi ya itulah koordinasi di pertahanan gak rapi. Lawan Jepang ya kelihatan lah ya. Kita kalah kelas ya. Tapi kita juga bisa mencetak satu. Lawan Australia itu babak pertama itu permainan terbaik dari Indonesia yang pernah saya lihat. Apalagi mengandalkan begitu banyak pemain muda. Jangan lupa loh. Bahwa Indonesia kan mengandalkan squad yang paling muda di Piala Asia lalu. Tapi bisa lolos dari 16 besar. So this is the progress. Nah tentu teman-teman sekarang penasaran. Kapan nih prestasinya? Jadi yang tadi sudah 2P. Iya kan? Proses. Kemudian progress. Nah artinya tinggal menunggu waktu saja dan feeling saya gak akan lama lagi nih. Ya akan masuk ke P nomor 3 nih. Yaitu prestasi. Nah tentu kita semua ingin agar timnas Indonesia juga berprestasi. Tapi kan ya sebelumnya kan dijalankan proses. Sekarang ada progress artinya nih udah bentar lagi nih. Prestasi nih. Akan diraih oleh timnas Indonesia. Tapi kita semua harus belajar bersabar. Gak sesimpel itu. Permainan dari Indonesia sekarang sudah berbeda. Walaupun ya memang cenderung. Sinteng mengandalkan taktik defensif. Karena ya jujur saja kemampuan dari para pemain Indonesia masih jauh. Di bawah negara-negara Asia lainnya. Yang biasa bersaing di level Asia. Jadi gak begitu simple gitu. Mau main menyerang. Ternyata lini pertahanan ini sering kecolongan ya sama juga bohong. Karena permainan sepak bola itu kan bukan berarti harus mencetak banyak gol. Oke memang harus mencetak gol. Tapi intinya di sebuah turnamen itu juga dicari cara. Dicari strategi. Agar timnya bisa lolos dari fase grup dan melangkah sejauh mungkin. Artinya strategi ini bisa juga pragmatis. Gak ada masalah. Tapi kan ada juga momennya ketika timnas Indonesia bermain menyerang. So ini semua adalah variasi taktik yang biasa dipakai oleh Sintayong. Saya dalam hal ini bukan ingin memuji dan memproteksi Sintayong. Saya juga termasuk salah satu yang beberapa kali mengkritik Sintayong. Tapi sesuai dengan kejadian di lapangan. Ketika saya melihat ada keputusan-keputusan yang menurut saya gak normal atau gak logis. Nah itu wajar kritikan yang kita berikan ya. Tapi kalau kita hanya memberikan kritikan ya gak fair juga. Karena sekarang kita melihat sudah ada progres yang signifikan. Tapi kan yang saya ingat. Ini yang saya ingat atau sepengetahuan saya mungkin saya salah. Kan targetnya dari PSSI adalah agar Indonesia bisa menembus ke ranking 100 FIFA. Ini target yang bagus dan target yang realistis. Bukan gak mungkin bisa masuk. Memang sekarang ini kita tertinggal dari beberapa negara tetangga kita ya. Seperti Filipina, Malaysia, dan juga Vietnam, dan juga Thailand ya. Kan mereka kan berada di atas kita. Tapi gak lama lagi kita akan bisa mengejar caranya seperti apa. Komposisi ini harus dijaga. Setup ini harus dijaga. Nah kita sekarang tunggu target dari Sintayong nih untuk meloloskan Indonesia timnas U23. Walaupun menurut saya ya bisa saja timnas Indonesia U23 ini lolos. Tapi kan poinnya bukan soal di U23. Poinnya itu adalah di timnas senior dan juga timnas U20. Karena itulah memang dua kelompok umur yang penting. Karena di U20 itu adalah momen ketika para pemain berkembang. Menjadi pemain yang bisa diandalkan dan promosi ke level senior. Dari level senior lah di sana mereka harus berjuang habis-habisan untuk bisa mempertahankan eksistensi di level Asia. Jadi memang saya sangat semangat. Karena saya senang ada progres dari timnas Indonesia. Kenapa gak saya senang? Ya walaupun seperti yang tadi saya katakan. Dan saya ulangi lagi untuk ketiga kalinya. Memang gak penting-penting amat ranking FIFA. Tapi ranking FIFA ini sangat penting juga nanti bagi Indonesia untuk mencari lawan. Ketika FIFA Match Day. Karena yang akan bisa menarik perhatian dari tim-tim kuat lainnya. Apalagi dari kawasan Asia atau juga dari Eropa. Adalah ketika mereka melihat ranking FIFA dari sebuah negara itu berada di seratus besar. Ya artinya tentu mereka paham nih. Sudah ada progres dan tim yang mulai berkembang. So teman-teman kita tunggu saja nanti progres dari tim Indonesia. Tentu pertandingan selanjutnya adalah lawan Vietnam ya. Dua pertandingan yang penting. Jika nanti Indonesia bisa meraih kemenangan lagi. Tentu rankingnya akan naik lagi. Dan kita harapkan yang terbaik. Dan seperti yang saya selalu katakan. Dan saya tidak pernah akan capek. Sebagai pemain ke-12 dan sebagai pecinta dan juga supporter Loyal International Indonesia. Kita perlu memberikan dukungan. Bukan 100 persen. Tambahin 10 persen lagi. 110 persen. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!